Baiklah kali ini kita akan menampilkan pertandingan catur klasik antara Josh Raul Kabak Langka melawan Carlos Portela yang berlangsung pada tahun 1911 Kabak Langka memegang buah putih dengan pion ke E4 dibalas oleh Carlos dengan pion ke E5 Kuda ke F3 Kuda ke C6 Kuda ke C3 Kembali Carlos Langka akan kuda ke F6 Selanjutnya Kabak Langka melakukan blokade pendek Disusul oleh Carlos Portela dengan blokade pendek D3 Balas ke D6 Gajah ke G5 Kuda mundur ke E7 Sini Kabak Langka memenuhkan gajah ke C4 Gajah ke G5 Gajah ke G4 Gajah bergeser ke H1 Udah ke G4 Disini kabab bangka memakan kuda dengan benteng Gajah makan benteng Pion terus melaju ke F6 Mengancam kuda Pion makan pion Terbalas oleh kabab bangka dengan Gajah makan pion Gajah bergeser ke G8 Kuda ke F5 Gajah makan kuda F5 Pion makan Gajah Dilanjut oleh lelos dengan menteri ke D7 Gajah G4 Udah menutup ke G6 Dilanjut oleh kabab bangka dengan menteri ke H5 Gajah Gajah ke E3 Gajah Pion makan kuda H6 Disini kabab bangka memajukan Kuda ke D5 Pengorbanan kuda Pengorbanan diterima oleh Carlos dengan pion makan kuda Gajah 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 kembali kabup langkah memakan peon F7 skat benteng makan peon menteri ke G6 skat gajah bergeser ke F8 gajah akan benteng dan di posisi ini di langkah ke 26 Taros Portela merah bila permainan kita lanjutkan semisal menteri makan gajah maka gajah putih akan ke G7 skat gajah bergeser ke E8 menteri makan menteri skat dan disini putih mudah untuk memenangkan pertandingan selain unggul posisi dan menang perwira selamat menikmati selamat menikmati